Pemirsa LPD Desa Adat Canggu, Kabupaten Badung merayakan hari jadinya yang ke-32 di areal parkir kantor LPD Canggu pada Sabtu 28 Oktober 2023. Kesempatan tersebut juga diisi penarikan undian dan door prize dengan hadiah utama berupa 4 unit sepeda motor. Pemirsa LPD Desa Adat Canggu Pemirsa Transaksi Kapanpun dan Dimanapun. Layanan yang tersedia dalam mobile banking tersebut beragam diantaranya transfer ke berbagai bank, nasabah bisa melakukan pembayaran dan pembelian, cek saldo dan berbagai fitur lainnya sesuai kebutuhan transaksi kekinian. Kepala LPD Desa Adat Canggu Nyoman Sianye mengatakan paca COVID-19 perkembangan LPD Canggu cukup mengembirakan seiring membaiknya perekonomian Provinsi Bali. Pihaknya bersyukur LPD Canggu kini telah membukukan laba per 30 September 2023 telah mencapai 5,4 miliar rupiah dan di akhir tahun ini target 6 miliar rupiah lebih akan tercapai. Sementara dari sisi aset mencapai 539 miliar rupiah. Pertumbuhan positif ini tak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat Desa Adat Canggu yang sangat militan terhadap LPD Canggu. Untuk itu Nyoman Sianye mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan dia pun berkomitmen menjaga kepercayaan warga dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Salah satunya dengan launching aplikasi mobile banking agar masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi. Sekarang kita launching, jadi berhubungan dengan mobile banking LPD Desa Adat Canggu yang mulai saat ini kita mulai kerapkan. Itu dalam memberikan servis atau pelayanan daripada keramu desa yang sudah memiliki rekening di LPD untuk lebih memanfaatkan yang disebut dengan transaksi non-tunai. Sebab ke depan itu karena transaksi non-tunai adalah jauh lebih besar nanti. Sementara Bendese Desa Adat Canggu Wayansuarsana mengapresiasi para pengurus LPD Desa Adat Canggu yang telah menunjukkan kinerja memuaskan. Keberadaan LPD juga sangat dirasakan manfaatnya oleh warga maupun desa adat. LPD telah banyak membantu pembangunan di desa adat termasuk sekarang dalam membangun bubda. Bendese berpesan kepada pengelola LPD agar menjaga kepercayaan warga dan meningkatkan pelayanan dan masyarakat juga diminta untuk terus aktif menggunakan produk-produk LPD karena LPD merupakan milik keramu desa adat. LPD mungkin kita sudah tahu semangih, tanpa LPD desa adat tidak akan berdaya. Karena selama ini kan sumber pendanaan dari desa adat itu bersumber dari LPD. Astung Faro, LPD kita, Reng Desa Adat Canggu, cukup bagus dan sehat. Dengan perkembangan LPD yang luar biasa di Canggu pun ini, tentunya berkah bagi kami Reng Desa Adat. Jadi Reng Desa Adat, persidangnya marjian, tata titi, swadarmo, titi yang datang sebandese, nyitian yang periangan, pelemahan, dan pewangan sami pun ini. Jadi keuntungan LPD sangat luar biasa disang pun ini. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-32 tersebut, juga diserahkan beasiswa kepada siswa berprestasi, bantuan kepada sekolah, penghargaan kepada banjar yang paling banyak, menggunakan layanan LPD, dan launching lagu maskot desa adat Canggu yang berjudul Taksu Canggu. Sebagai wujud apresiasi kepada nasabah, LPD Canggu juga mengundi hadiah berupa 4 sepeda motor dan berbagai hadiah elektronik lainnya. Ria Sebali TV Ria Sebali TV Ria Sebali TV